Hai Assalamualaikum teman-teman semua ini kita akan memasang kecapilin 300 yang kecapilinnya berwarna hijau metalik Hai ini kita akan memasang kaca film bagian depan kaca Reben ya simak sampai habis teman-teman setelah kaca filmnya sudah pas kita pasang di kaca Reben kita mulai dengan memotong kaca filmnya sesuai dengan ukuran kaca Hati-hati ya teman-teman jangan sampai kena karit kacanya kita pergi aja terus teman-teman karet kaca bagian dalam agar nanti pada saat memasangnya dari dalam kaca filmnya pas dengan karet kaca bagian dalam kita memotong menggunakan pisau katir ya teman-teman ke teman-teman kaca bagian dalam ke teman-teman kaca bagian dalam sebelum kita memotong kaca film bagian kiri atau bagian atas kita pastikan kita tarik sedikit ya teman-teman kaca filmnya ke arah kiri teman-teman nanti bagian dalam ada karit kacanya yang telah rusak jadi tidak mentok pada saat kita memasangnya begitu juga bagian atasnya kita tarik juga sedikit ya teman-teman kita beri celah agak sedikit bagian bawahnya nah sekarang kita mulai lagi memotong kaca film bagian atas begitu juga sama dengan ini bawah tadi ya teman-teman kita memotong bagian dalam karet dan juga jangan sampai mengenai karit kaca mobil kita ikuti terus bagian dalam karet kacanya oke bagian atas sudah siap kita pindah lagi bagian kirinya setelah proses teman-teman kaca film kita lanjut lagi ya teman-teman proses berikutnya yaitu menghentrayar kaca film ini teman-teman kita menghentrayar cukup bagian atas dan bagian bawahnya karena sesuai dengan spesifikasi kaca filmnya sehingga kita disini menggunakan alat pemantang kaca film dan kelengkapan pengamannya kita menggunakan sarung tangan ya teman-teman karena air dryer ini sangat panas hati-hati teman-teman jangan ada sampai berlipat kaca filmnya pada saat kita main dryer kalau seandainya sampai berlipat kaca filmnya nanti pemasangan kaca film kita bisa rusak tidak bagus hasilnya biasanya proses ini teman-teman bergantung kecembungan kaca ya kalau kacanya tidak terlalu cembung menghentrayarnya tidak terlalu lama tapi kalau kacanya cembung atau agak bulat gitu ya proses menghentrayarnya cukup lama dan juga butuh pengalaman ini sepertinya kacanya tidak terlalu cembung ya teman-teman tapi bagian bawah agak mencembung sedikit sepertinya nih sambil selang itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sepertinya koses meh dryernya sudah hampir siap ya sudah nampak kaca filmnya tidak sesuai dengan ketimbungan kaca sebelum kita memasang kaca filmnya dari dalam kita pastikan kacanya tidak ada sisa-sisa lem dari kaca film yang lama kita teliti baik-baik ya teman-teman kita rasakan dengan tangan kalau ada agak sedikit akan terasa ya teman-teman kita rasakan dengan tangan oke kita lap bersih ya teman-teman dengan kain lap untuk menghilangkan debu-debu pada sisi-sisi bagian mobil nah sepertinya kacanya sudah bersih semua teman-teman kita akan masuk ke proses selanjutnya pemasangan kaca film tapi sebelumnya kita bersihkan dulu dengan air tampu agar tidak ada sisa-sisa debu, pasir ataupun dengan kaca film yang tertinggal kita pastikan lagi ya teman-teman bagian pinggir-pinggir karit kacanya benar-benar bersih agar tidak merusak nanti pada hasil pemasangan kaca film kita dan juga tidak merusak nama baik variasi kita kita semprot lagi ya teman-teman kacanya sebelum kaca filmnya ditempel agar nanti penempelan kaca filmnya jadi mudah ini teman-teman cara membuka lapisan plastik kaca filmnya dengan cara kita gigit ya teman-teman oke lapisan plastik kaca filmnya sudah terbuka dan kita semprot juga ya teman-teman dengan air sampo hati-hati ya teman-teman jangan ada sampai yang patah kaca filmnya kalau ada yang patah atau berlipat kita ngalih juga nanti pada hasil pemasangan kaca film kita lambat-lambat ya teman-teman oke kita semprot terus dengan air sampo kita buka lagi lambat-lambat oke pasti kaca filmnya sudah terbuka ya teman-teman sekarang kita lanjut lagi untuk penempelan kaca filmnya dari film ya teman-teman perhatikan baik-baik ya oke kita disini menggunakan bantuan kepala untuk bagian tengahnya teman-teman pasang bagian bawahnya dulu ya teman-teman kita tarik ke bawah lambat-lambat oke sudah sampai di bawah ya bagian bawahnya baru kita pasang bagian atas kaca filmnya sudah tertempel ya teman-teman kita pasang dulu bagian sisi atas bawah dan juga kiri kanan ini proses selanjutnya teman-teman hingga kaca filmnya tertempel kuat dengan kaca kita mengusapnya dengan alat yang namanya kuas kaca yang bahannya terbuat dari karet ya teman-teman dipastikan semua kaca filmnya benar-benar tertempel pada kaca kita usap berurutan ya teman-teman itulah tadi teman-teman langkah-langkah pemasangan kaca film kita mulai dari pemotongan kaca film dan juga menghentrayer pembersihan kaca dan yang sekarang penempelan kaca film pada kacanya ya teman-teman sekarang kita penempelan bagian bawahnya lagi ya oke penempelan kaca film kita sudah hampir siap ya teman-teman tinggal sikit lagi tuh bagian kanan bawah untuk memastikan kaca filmnya tidak terbuka lagi teman-teman kita lap dengan tisu bagian sudutnya semua mana tahuan ada air yang tertinggal agar tidak meresap pada kaca filmnya telah kita pasang kita lap bersih ya teman-teman bagian sudut-sudutnya inilah hasil pemasangan kaca film kita teman-teman cukup rapi ya teman-teman tidak ada celah sedikitpun yang terbuka pada kaca filmnya terima kasih telah menonton video kami mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua teman-teman terima kasih telah menonton video ini